Kali ini kita akan bahas tentang panjang kurve atau jarak Jadi kalau jarak garis lurus, linear itu persamaannya pangkat satu Tapi kalau pangkatnya banyak, parabola, lingkaran atau sembarang Mungkin kita belum pernah menghitungnya Jadi kita pagi ini akan pelajari bersama yaitu bagaimana menghitung jarak Nah sekarang Kalau ini suatu kurva Fungsi X Kemudian dibatasi oleh suatu interval Maka jarak ini berapa Satuan tentu saja Bisa sentimeter, bisa meter Nah bagaimana kita menghitung Kalau yang sebelumnya kita menghitung luas Yang dibatasi kurva dan interval tertentu dengan salah satu sumbu Kalau yang sekarang ini kita hitung jaraknya atau panjangnya Nah kita menghitung adalah panjang seperti yang kemarin Kita ambil suatu delta S ya Begitu kecil ya Jaraknya saya ambil dengan notasi S yaitu delta S Nah Kalau Delta S ini kita besarkan Ini suatu bias kecil Maka Kita bisa menghitung apa Bisa Ini anggaplah ini delta S Ya Ini delta S Nah ini Delta Y Dan ini delta X Ya Nah Sehingga kita Apa namanya Kita bisa Tahu rumusnya Bahwa Rumus Pitagoras adalah Dimana delta S Kuadrat Sama dengan Delta X Kuadrat Delta Y Kuadrat Ini ya Ini rumus Pitagoras Sehingga Kita Bisa Mengetahui Kalau Delta S Sama dengan Akar dari Delta X Kuadrat Ditambah Delta Y Kuadrat Ya Yang dikuadratkan Begitu Sehingga Kalau Ini kita Keluarkan Delta X Sehingga Kita bagi Dengan Apa namanya Atau begini saja Ini delta X Dibagi Delta X Satu Ya Delta X Kuadrat Ditambah Delta Y Kuadrat Nah ini Masuk kesini Menjadi Delta X Karena ini Pangkat satu Masuk ke akar Jadi pangkat dua Ini delta X Kuadrat Dibagi Delta X Kuadrat Ditambah Delta Y Kuadrat Dibagi Delta X Kuadrat Ya Ini disini Sehingga Menjadi Delta X Sekali Akar Dari Ini dibagi Ini Satu Ini dibagi Ini adalah Delta Y Maaf Delta X Yang Dikuadratkan Inilah Delta S Ya Ini Delta Y Ya Nanti Jangan Dihiru Delta Y Nah Seperti itu Sehingga Kita tahu Bahwa Nanti Delta S Ini Kalau kita Hitung Dari Mulai dari Kiri Sampai Paling kiri Sampai Paling kanan Akhirnya Kalau kita Mendapatkan Disini Titik 1 Seperti yang Kemarin Delta S 1 Ini di titik 1 Ini di titik N Maka Ini nanti Delta X Kali Di titik 1 Ya Sama Dengan 1 plus Delta Y Delta X Yang Dikuadratkan Sehingga Semuanya Apa Namanya Secara Keseluruhan Jadi Saya tulis Jarak Dari kurva Atau panjang Kurva Atau panjang Kurva Itu Adalah S Keseluruhannya Menjadi S Adalah Sigma Dari 1 Sampai N Kemudian Akar Dari 1 Plus Delta Y Delta X Yang Dikuadratkan Delta X Ya Jika Delta X Nya itu Sangat kecil Maka Hasilnya Saya tulis Di sini Ya Saya tulis Di sini Maka S Sama Dengan Integral Dari A Sampai B Akar 1 Plus D Y D X Yang dikuatratkan D X Ini kan jadi D X Itulah Panjang dari Kurva Ini Apa Rumusnya Rumusnya Panjang kurva Atau jarak Seperti ini Nah Sekarang Contohnya adalah Saya ambil Yang Saya ambil yang Sampel yang Ini Ini Carilah Panjang Busur Ya Kalau di buku Ya Atau jarak Atau jarak Dari Kurva Y Sama Dengan X Pangkat 3 Per 2 Dari X Sama dengan 1 Sampai dengan X Sama dengan 4 Ya Jadi begitu Nah Kita panjangnya Seperti ini Jawabannya adalah Saya tulis disini Aja Ya Jawabannya Supaya Ini Supaya Agak jelas Pasnya Panjangnya Kalau kita Mulai Dari Begini Ya Gambarnya X Pangkat 3 Per 2 Itu Hampir Menyerupai Parabula Ya Hampir Karena ini Kalau parabula X nya Kwadrat Ini 3 Per 2 Ya Sedikit Sedikit Apa Namanya Sedikit Landai Ya Ini Kita Mulai Dari Yang dimaksud Adalah 1 Sampai 4 Nah Ini Yang kita Cari Disini Jaraknya Adalah Sama Dengan S Sama Dengan Integral Dari A Sampai B Akar 1 Plus Dy Dx Kwadrat Dx Kita Cari Dulu Disini Kita Ada Dy Dx Maka Jika Saya Tulis Disini Sama Sama Saja Y Sama Dengan X Pangkat 3 Per 2 Maka Y Aksennya Karena Yang diminta Adalah Dy Dx Maka Y Aksennya Dy Dx Itu Hasilnya Adalah Turunkan Menjadi 3 Per 2 X Dikurangi Pangkatnya 1 Menjadi Setengah Ya Y Aksennya Sehingga Dy Dx 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 3 2 X Pangkat Setengah Ini Kita Masukkan Disini Menjadi S Sama Dengan Mulai Dari 1 Sampai 4 Akar 1 Plus Dy Dx 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 Dx